selamat datang di after sound review kali ini gue mau review satu satunya kasem ayem gue dimana ini ada juga kasem ayem termurah yang pernah gue tau yaitu avara av1 light s yang dibikin limited cuma sampe kalo gak salah maksimal cuma 30 orang doang karena ini adalah kerjasama dengan sonion sendiri jadi kemungkinan besar itu kedepannya gak akan diproduksi lagi jadi gue cukup beruntung mendapatkan slot untuk beli kasem ayem ini oke untuk sebelumnya gue udah berbagi sedikit pengalaman di video yang lain mengenai gimana sih rasanya pake kasem ayem ini untuk kalian yang belum liat bisa liat dulu di suggested videos biar disini kita discussionnya bisa lebih nyambung kalo kalian udah liat yuk kita langsung bahas secara build, suara dan juga perbandingannya oke untuk buildnya sendiri ini sangat-sangat rasa kuat, bagus tapi ringan kalo kalian udah terbiasa sama kasem ayem itu kan terbuatnya memang dari resin nah ini resin itu terasa solid lalu tebel gitu lalu juga tidak apa ya tidak walaupun ringan ini ringan loh serius tapi gak berasa rapuh gitu ada beberapa ayem yang pakai plastik atau resin yang gue kadang-kadang rasa rapuh di beberapa bagian tapi disini tidak terlihat seperti itu dia cukup rasa tebel dan meyakinkan jadi overall gue sangat puas lalu liat gak ini nozzle-nya juga ya namanya juga kasem ayem nozzle-nya begini aja gak pakai ear tips kabelnya sendiri berasa cukup apa ya humble jadi gak gak tebel banget gak aneh-aneh just hitam seperti ini tapi buat gue ini berasa kuat jadi kalau gue pelintir-pelintir begini gue apa namanya gue ikat-ikat kayak gimana ini berasa sangat lentur tapi juga kuat jadi overall gue sangat puas dengan build quality dan gue percaya dengan dia gue bisa bawa di commute atau dimana dibuat jalan-jalan itu juga masih oke sekedar info juga ya ini pin dua pinnya ini sangat-sangat kenceng guys jadi gue cukup butuh power untuk cabutnya ini susah sekali jadi pin ini sangat-sangat kenceng so overall buildnya bagus untuk suara seperti biasa gue akan pake beberapa source gue selain HP gue juga pake HP kadang-kadang gue sekarang punya BTR5 lalu kemudian gue juga pake i5-XDSD dan juga X2-X10 jadi gue banding-bandingin source gue dan suaranya ini suara konsisten dari 3 source ini yang gue jadikan sebagai patokan oke kemudian ini adalah lagu-lagu yang gue pake untuk suaranya sendiri ini suara yang sebenernya apa ya buat gue tuh tipikal single BA banget untuk kalian yang belum terbiasa sama suara single BA udah biasa dengernya dynamic atau misalnya multi balancer metur ditambah dynamic jadi hybrid ala CCA atau KZ mungkin kalian sedikit kaget dengan suara single BA yang seperti ini untuk kalian yang belum liat pembahasan gue mengenai single BA dan juga dynamic driver dimana suaranya sangat berbeda atau hybrid juga berbeda banget itu kalian bisa liat di suggested videos di atas kalau gue pernah bahas jadi jangan kaget ya suara single BA memang beda banget sama hybrid beda banget sama dynamic driver dimana suaranya itu sangat terbatas buat gue untuk frekuensi range-nya jadi disini soal suara signature suara ini hanya bagian mid range aja treble gue gak dapet bass juga kayak kepotong jadi ya coba disitu aja tapi bukan berarti itu bagus ada beberapa orang atau beberapa yang memang audio file memang mengicar tipe suara begini contohnya kayak fit ear F111 itu harganya 6 juta itu pake single driver loh harganya 6 juta single driver dan gue masih ngerasa rada kepotong atas bawahnya tapi itu bukan produk yang tidak laku banyak orang yang suka dan termasuk gue sendiri suka jadi kita ngomongin secara frekuensi range dynamic range dan juga apa namanya extension atas bawah single BA itu termasuk yang pasti hasilnya gak bakal lengkap banget kecuali IM yang somehow dia pake diffuse field seperti etymotic ataupun yang kemarin gue coba sempet ya swaner GX01 jadi kebanyakan single BA itu suaranya tidak lengkap atas bawah dan to be expected ini juga tidak lengkap suaranya itu bawahnya kepotong atasnya kepotong yuk kita mulai bahas satu-satu lagi untuk bassnya seperti yang gue bilang tanda iya bassnya ini berasa kepotong jadi bassnya itu gak bakal sampai dalam lo gak bakal dapet punch lo gak bakal dapet disini buat gue sendiri gue cuma ngerasa bassnya itu malu-malu kucing mungkin ya jadi kayak cuman dap-dap-dap gitu doang jadi gue kasih lagu pop gue kasih lagu rock itu bassnya gak fun gak terlalu asik buat kalian yang bass head jangan beli ini bakal jauh banget dari ekspektasi kalian soal bass single balance armature ya bassnya cuma dap-dap-dap gitu doang jadi gak bakal puasin sensasi bass head kalian lalu komodian untuk mid-range-nya disini mid-range yang sebenarnya itu fokus maju tapi untuk setelan lagi buat gue mid-range yang balance itu ala harman response dan ini bukan mid-range yang balance buat gue gimana disini mid-range-nya itu maju cukup apa namanya cukup memang dia fokusnya di mid-range banget tapi dia gak terlalu tebal banget dan juga gak terlalu lepas banget jadi contohnya gini kalau gue dengerin lagu-lagu kayak Ildivo Josh Groban itu kan dia punya suara mid yang tebel yang kuat yang powerful gitu disini Avara AV1 Light S ini tidak bisa menyajikan powerful itu tebelnya itu dia gak bisa kasih itu tapi ketika gue juga pengen suara yang sweet banget yang rada tipis-tipis macam sindian dan gue juga gak dapetin tipis-tipis smoothnya itu juga gak dapet jadi cuma gue bisa dibilang disini suaranya itu cukup nanggung dibilang tipis gak banget tapi tebal juga gak banget tapi yes fokus dan maju jadi cocoknya buat tipe suara gimana dong buat gue tetep cocoknya kayak suara akustik jadi akustik itu kan gak terlalu demanding gak terlalu powerful dan emang gak sampai nada tinggi-tinggi banget ya buat gue tapi ya itu gue masih merasakan sedikit missing ada lepas-lepas suara breath di bagian atas kayak sindian itu sweet dan lepas banget disini lepasnya itu gak dapet karena atasnya juga kepotong gitu frekuensi atasnya kepotong cuma untuk dengerin lagu-lagu akustik begitu nyantai buat gue masih oke dan juga untuk treble-nya ini seperti yang gue bilang tadi ini cukup berasa kepotong jadi gue bahkan ngerasa kayak cymbal drum itu tuh berasa kayak cymbalnya kayak ditutupin kain gitu ngomongnya jadi gak gak cers-cers yang seperti yang gue pingin dan juga gue kasih lagu biola yang nada tinggi itu dia gak bisa ngasih extension itu pasti berasa kayak biolanya itu gak nyampe nada tinggi jadi untuk tonal balance yes dia sangat terbatas sekali tapi disini yang gue harus ngomong itu bukan berarti jelek mungkin secara nilai buat gue sendiri gak terlalu bagus tentunya gue gak bisa kasih nilai tinggi untuk tonal balance-nya tentu tapi gue gak bisa bilang ini tidak recommended sama sekali karena in the end tonal itu subjektif dan gue yakin yakin bukan tipe orang kebanyakan bassnya rada loyo lo treble juga gak terlalu enerjik tapi sekali lagi gue harus ngomong jadi kalau gue review ini nanti gue gak akan kasih nilai terlalu tinggi tinggi banget tapi secara gue pribadi secara gue subjektif itu gue sangat suka ini jadi ya tonal itu subjektif baik lagi tapi gue harus review secara objektif buat gue ini gak bisa dinilai tinggi secara tonal balance mid range gak terlalu balance bass gak terlalu gemuk dan gak dalem treble juga tidak extends dan teksturnya juga kurang baik gitu lalu kemudian di teknikalitas juga gue ngomong kurang baik jadi maksudnya gini kalau misalnya ada satu poin yang bagus buat gue itu adalah soundstagenya yang sebenarnya cukup luas tapi gue di harga 1,2 juta gak sih banyak sekali IM yang bisa menyajikan soundstage yang lebih baik dan lebih realistis ini tidak seperti yang tadi gue bilang ya dia gak terlalu punya bass depth dan itu jadiin dimensi dalemnya itu gak terlalu ada jadi cuma 2 dimensi aja tapi lumayan lebar kanan kiri lalu kemudian untuk separasi sekali lagi as expected from single balance armature sudah diharapkan dari single balance armature itu biasanya memang tidak bisa menyajikan separasi yang bagus bagus banget dan gue juga ngerasa begitu disini jadi sorry to say kalau buat gue secara suara tonal maupun teknikalitas gue gak bisa kasih nilai tinggi untuk Avara AV1 Lite S ini tapi bukan berarti di agak dekan ada orang yang suka gitu karena ya beberapa orang memang suka tipe suara yang terbatas gitu dan mungkin berasa gak puyang kali ya karena bass gak teru enerjik treble gak teru enerjik jadi gak puyang dengernya oke gimana dengan perbandingannya seperti yang tadi gue bilang ya untuk teknikalitas dan tonalitas ini tidak terlalu baik jadi gue gak perlu gak perlu bandingin sama yang harga 1 jutaan kayak tinte 4 tinte 4 itu jauh lebih baik baik teknikalitas maupun extension atas bawahnya kemudian gue akan bandingkan dengan yang gak empang orang paham ya aja deh untuk dibandingkan dengan Blondbell 03 bahkan Blondbell 03 dia punya treble yang lebih lepas bass yang lebih dalam dan juga mid range yang lebih apa ya lebih lepas tetap sekaligus lebih tebal jadi overall yes gue gak akan menutupi gak akan sugar coating kata-kata gue bahwa Blondbell 03 ini lebih capable dibandingin AV1 Light S ini tapi apakah AV1 Light S ini tidak layak dibeli gue juga tidak bilang hal itu yang gue bilang disini kalau kalian cari teknikalitas itu kalian gak bakal dapetin dari AV1 Light S ini itu gak bakal ada jauh lebih banyak pilihan lain untuk harga segini untuk kalian cari teknikalitas tapi kalau tonalitas dari yang gue bilang ya tonalitas itu in the end adalah subjective gue cuma bisa kasih score dari extensionnya dari clearnessnya dari bandingnya itu tapi jelek-jeleknya gue nilai itu banyak orang yang masih bisa suka apa namun walaupun jadi marketnya jadi kayak terbatas gitu ya karena gue yakin orang yang suka banget dengan dynamic driver yang engaging dinamis gitu gak bakal suka dengan single band S-meter yang berasa terbatas begini gitu dan indian apakah gue menyesal beli barang ini seharga 1,2 juta gue bilang enggak karena gini walaupun yes gue kasih jujur aja gue kasih cara suara nilai jelek tapi fitting custom ayem itu bener-bener beda guys dan sangat apa ya seperti yang gue bilang di review gue mengenai sharing gue mengenai gue pakai custom ayem ini ini fittingnya bener-bener the best dan sangat stabil di kuping gue dan juga gini loh faktor suara yang gak aneh-aneh tadi gak terlalu ngebahas gak terlalu ngecring dan cuman main di sekitar mid-range itu doang bikin gue lebih bisa apa ya lebih bisa oke pakai ini di commute ataupun gue pakai ini lagi di mall pas sendirian gitu pas gak lagi sama cewek gue atau pas lagi gak sama jalan-jalan atau sama orang lain gitu jadi gue cuma pakai 1 ayem buat jalan-jalan sendiri gue bakal pakai Avara 1 lightest ini karena memang gue jadi gak it's just for dengering musik gitu loh gue gak sampai critical banget dengerin bass-nya dalam banget treble-nya tinggi banget itu tidak jadi yes gue gak menyesal beli ini gue jadi tahu pengalaman custom 6 ayem yang tidak bisa di apa ya yang buat gue memang pengalamannya secara fitting itu jauh sekali dibanding yang biasa yang gue sendiri kalau gue jalan-jalan di mall gue gak bakal pakai ayem itu pun over ear ataupun stride down gue gak bakal pakai itu tapi gue mau pakai ini mudah-mudahan lo bisa ngasih tahu kebayang lo bahwa Avara Aves 1 lightest ini buat gue tetap worth di harganya tapi kalau lo cuma cari suara doang yang balance lo cari harman signature disini lo cari suara diffused disini lo cari teknikalitas bagus itu tidak gitu jadi gue harap kalian mengerti dengan review kali ini bahwa ya begitulah pengalaman bahwa gue sendiri review ada subjektifnya ada objektifnya dan apa yang gue nilai belum tentu jadi bisa jadi patokkan 100% bahwa barangnya itu tidak layak guna di kehidupan nyata gitu ya oke untuk kalian yang punya Aves 1 lightest bisa komen di bawah mungkin apakah ada yang benar-benar suka banget cocok banget sama suara ini dan gimana pengalaman kalian karena ya tadi gue bilang ya yang punya Aves 1 lightest ini sementara cuma 25-30 orang doang limited kalau kalian suka review ini jangan lupa kasih like dan subscribe see you next time thank you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati